Telkom Witel Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama dengan tajuk Ramadan berbagi tanpa batas dengan. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan gerakan berbagi kebahagiaan bersama anaknya Tim Piatu. Tak hanya bisnis, Telkom punya tanggung jawab sosial untuk berbagi dengan sesama. Memaknai bulan suci Ramadan, Telkom Witel Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama bertajuk Ramadan berbagi tanpa batas di salah satu hotel Rabu Sore. General Manager Telkom Witel Tasikmalaya, Herri Kurniawan mengatakan acara buka puasa bersama ini merupakan bagian dari kegiatan CSR Telkom untuk meraih berkah di bulan suci dengan cara berbagi kebahagiaan dengan anak yatim Piatu dari Yayasan Miri Mata Tasikmalaya. Kegiatan sosial ini merupakan salah satu rangkaian Telkom Group Siagar Ramadhan Ido Fitri atau Rafi 2022. Dalam acara tersebut, Telkom Tasikmalaya mengundang para pelanggan prioritas dan developer perumahan. Mereka diberikan apresiasi karena telah membantu untuk menghubungkan Telkom dengan masyarakat. Untuk melayani kebutuhan pelanggan, Telkom memberi diskon pemasangan baru IDHOME dengan potongan 50%. Ini sebetulnya kegiatan Telkom yang pertama adalah diapresiasi kepada pelanggan kita ya. Satu adalah pelanggan high value customer atau AVC, serta kita juga diapresiasi kepada developer yang sudah banyak membantu Telkom, di mana Telkom bisa kerjasama masuk untuk melayani masyarakat yang ada di komplek perumahan. Serta satu lagi adalah program berbagi dengan sesama anak yatim biatu, di mana kita mempunyai tanggung jawab untuk saling menyayangi dan berbagi. Melalui program Rafi 2022, Telkom berupaya maksimal memberikan yang terbaik bagi masyarakat untuk mencapai keberkahan. Karena selain bisnis, Telkom memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama. Mohamad Hasbi, Redar TV melaporkan.